dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan ya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara membuat bootable windows 10 ataupun windows 11 ya atau cara download bootable windows 10 langsung ke website resmi microsoftnya ya teman-temannya langsung saja buka Google Chrome dan silahkan konekkan internetnya terlebih dahulu yang pertama silahkan ketik saja download Windows 10 ya kalau misalkan teman-teman mau bikin bootable bootable Windows 10 atau kalau misalkan teman-teman mau bikin bootable Windows 11 silahkan tulis download download Windows 11 iso from Microsoft situs kayak gitu ya Nah nanti teman-teman tinggal klik link website yang pertama ini website resmi Microsoft ya di tampilan ini kita perlu mendownload aplikasi creation tool ya kita download aplikasi creation tool dulu dan ukuran aplikasi ini sangat kecilnya aplikasi ini itu aplikasi yang berfungsi untuk mendownload file iso dan langsung membuat otomatis bootable Windows ke USB flash disk ataupun CD DVD ya dan ketika aplikasi creation toolnya sudah terdownload langsung saja kita klik untuk membukanya untuk Google Chrome nya kita close terlebih dahulu dan untuk tampilan awal media creation tool itu seperti ini teman-teman jadi disini kita langsung saja setuju ya dan nanti akan ada pilihan mau upgrade Windows atau membuat bootable installation kita pilih create installation media ya silahkan klik next selanjutnya disini teman-teman langsung checklist saja checklist bisa juga teman-teman atur sendiri untuk bahasa ya edisinya juga dan untuk sistem bitnya juga teman-teman bisa atur untuk bahasa saya juga bebas tapi untuk saran sih silahkan teman-teman pilih yang reko recommended saja tinggal di next selanjutnya disini ada pilihan USB ataupun ISO teman-teman bisa pilih yang atas ya USB flash disk flash drive untuk kita membuat bootable otomatis agar bisa langsung digunakan untuk install ulang laptop laptop ataupun komputer ada pun ISO file jika kita memilih ini eh ini hanya mendownload saja teman-teman tetapi tidak tidak sekalian memburning atau membuat bootable jadi kalau misalkan mau untuk langsung digunakan eh kita pilih yang atas USB flash drive dan selanjutnya colokan dulu flash disknya ya ini flash disknya sudah saya colokan ini kita cek dulu di sini nah ini flash disknya sudah saya colokan sudah terbaca ya syarat flash disknya itu flash disknya minimal ukuran 8 GB dan flash disknya itu harus kosong karena apa karena kalau ada datanya nanti datanya akan hilang semuanya hilang permanen teman-teman ya diusahakan data di flash disknya itu harus di backup terlebih dahulu teman-teman dan flash disknya juga harus original jangan yang KW kalau yang KW itu tidak bisa untuk membuat bootable Windows teman-teman ya setelah flash disknya dicolokkan silahkan klik next dan disini langsung klik next lagi maka proses download download file ISO Windows nya akan berjalan seperti ini ya jadi proses downloadnya sedang berlangsung maka progresnya tunggu sampai 100% dan usahakan koneksi internetnya jangan sampai terputus ya ataupun USB flash disknya jangan sampai tersenggol maka akan gagal untuk ukuran Windows nya sendiri bisa mencapai sampai 5 GB teman-teman ya kayak gitu dan untuk kecepatan downloadnya juga tergantung kecepatan internet masing-masing teman-temannya nah di proses ini saya percepat saja agar tidak menguras waktu juga teman-teman ada pun untuk progress downloading ini setelah nanti 100% maka akan ada progress kedua yaitu progress pembuatan bootable otomatis ke USB flash drive yang tadi kita masukkan teman-teman kayak gitu ya dan oke di proses ini kita percepat langsung ke proses pembuatan bootable nya nanti akan ada progress kedua seperti ini teman-teman ini juga ditunggu sekisaran 5 menit sampai paling lama 10 menit teman-teman ya di sini juga kita percepat videonya agar tidak menguras waktu juga anggap saja proses creating Windows 10 medianya ini 100% dan kita akan langsung coba USB flash disknya untuk kita booting ke laptop ataupun komputer nah dan ini flash disknya sudah saya cabut ya ini sudah kita buat bootable Windows 10 dan akan kita coba ke laptop Asus Oke kita colokkan dulu ke USB laptop Asus nah kita coba booting ya kita matikan terlebih dahulu laptopnya untuk videonya agak buram teman-teman ya mohon di maaf ini kameranya soalnya kamera bututnya jorek jelek kita sudan dulu dan ketika layarnya mati langsung tekan-tekan tombol bios ya f2 nanti akan masuk bios seperti ini nah ditampilan bios ini silahkan atur settingan bootable sesuai merek masing-masing ini merek punya saya itu mereknya perbatim ketika sudah diatur eh tinggal disimpan saja pengaturan bootingnya menggunakan tombol f10 di keyboard ya kayak gitu ketika sudah tekan tombol f10 tinggal di enter saja maka nanti proses bootingnya akan masuk ke bootable USB ya sama seperti kita mau install ulang nah di posisi ini dia sudah berhasil masuk ke tampilan bootable Windows 10 layaknya seperti kita mau install ulang teman-teman ya seperti itu teman-teman cara download untuk Windows 10 ataupun Windows 11 resmi di website produk Microsoft langsung ya langsung otomatis membuat bootable Windows Oke teman-teman untuk info ataupun tutorialnya cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah mampir ya jangan lupa like subscribe channelnya dan aktifkan lancengnya Oke teman-teman untuk teman-teman yang mungkin masih menyimak semoga selalu sehat ya dimanapun berada cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya penuh